Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut sekali Mbak, karena siang hari ini ya. Efek puasa Pak kayaknya. Selamat datang pemirsa sekalian di channel saya ini. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting bagi pekebun kelapa sawit, khususnya petani kelapa sawit. Ini saya dapat pertanyaan mengenai apa sih Pak PSR itu? Wah itu pertamanya. Kemudian dengar-dengar berita, berita burung, itu dapat bantuan ya satu hektarnya 30 juta. Saya pun mau dong Pak, saya kayak gitu. Oh tenang, tenang. Nanti saya tanyakan ke yang lebih tahu dari saya. Nah jadi ini kita tanyakan, saya mengundang ahlinya ini Bu Rizky Amalia. Jadi dari pusat penelitian kelapa sawit. Jadi itu Bu Amel silahkan dijawab pertanyaan yang utama. Apakah PSR itu apa dan bagaimana mendapatkan bantuan yang 30 juta itu tadi per hektarnya? Silahkan Bu Amel. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Ini mungkin rekan-rekan viewers atau subscribernya Pak Agus ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Bapak nih Pak, sebenarnya program PSR itu apa sih? Jadi peremajaan sawit rakyat ini Pak sebenarnya... Oh singkatannya itu ya Mbak ya? PSR itu peremajaan sawit rakyat. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya Pak dari kegiatan atau program pemerintah terhadap peremajaan ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum BPD-PKS ya Pak. Sebenarnya itu dari tahun 2006 itu pemerintah melalui permentan nomor 33 permentan OT 140 tahun 2006 itu sudah ada yang namanya program KPNRP atau Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan atau yang dikenal dengan Revitbun. Dulu udah pernah denger ya Pak ya? Iya Revitbun. Revitbun ini tapi dia lebih keperluasan. Jadi program pengembangan kebun melalui kegiatan perluasan, kemudian peremajaan dan rehabilitasi kebun dengan bantuan subsidi bunga lah gitu. Kemudian dari tahun 2006 sampai 2011 itu dari 1,5 juta target, 1,5 juta hektare target itu hanya 11% Pak realisasinya. Jadi kemudian tahun 2015 ini berdirilah kemudian BPD-PKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu programnya itulah yang dikenal dengan sekarang itu program PSR Pak, program peremajaan sawit rakyat gitu. Mbak, BPD-PKS apa sih itu? Jadi itu BLU ya Pak ya, jadi Badan Layanan Umum. Dibawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana dari penghutan ekspor kelapa sawit Pak. Jadi kan kalau untuk CPO kan sekarang ada penghutan ekspor ya Pak ya, setiap satu ton CPO yang di ekspor, itu penghutannya 50 USD. Sekarang mungkin 25, tapi progresif ya Pak ya sifatnya gitu. Jadi itu dananya dikelola dan kembalikan lagi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit Pak. Itu ada melalui program ada Toribio Diesel, kemudian ada program ini permajaan sawit rakyat, kemudian ada subsidi SAPRAS, Satu Sarana dan Prasarana, kemudian juga ada melalui kegiatan riset dan pengembangan kapasitas petani dan lain-lain. Iya, dan saya juga ikut itu. GRS, Green Research Sawit, kan BKS juga itu riset-riset biayai. Jadi itu yang diekspor minyaknya kita itu kan, itu dipotong Pak. Dari sawit untuk sawit lagi. Jadi salah satu programnya, permajaan sawit rakyat atau replanting, dulu kan istilahnya gitu kan. Ya betul Pak. Itu kan duitnya banyak juga, triliunan juga loh. Nah, tapi nggak semuanya untuk permajaan Pak, programnya kan juga banyak ya. Ya, karena kami kan pernah ikut juga dalam rangka PPKS-nya menyediakan bibit itu kan. Itu dimulai tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, itu penanamannya, realisasi perdana-nya sendiri tahun 2016 Pak, itu di KUD Mulus Rahayu ya Pak ya. Itu seluas 254 hektare itu lahannya, petaninya 116 petani gitu. Jadi kalau yang dulu itu persyaratan PSR itu ada banyak Pak, ada 14 lah. Saya yang ngikuti yang ini Mbak, yang tahun 2017 kalau nggak salah, itu yang di Mubah, Musi Banyuasin Pak, Presiden datang itu. Habis itu saya sering ditanya masalahnya itu. Masalahnya apa gitu, oriktes apa gitu. Oh ya, benar-benar. Terus berikutnya itu kalau nggak salah 2018. Saya ikut hadir juga itu. Karena kan kebetulan bibitnya menggunakan bibit PPKS waktu yang diresmikan itu di Bagan Batu, Rokan Hilir ya. Tadi Bagan Batu, di Bagan Batu lah waktu itu. Dan nggak terasa ternyata udah pada panen sekarang. Iya Pak, udah ada. Kalau yang penanahan tahap pertama itu sudah panen perdana ya Pak ya. Itu tahu saya. Dan itu dulu bantuannya per hektar, petani itu masih 25 juta waktu itu. Iya. Maksimal 4 hektar kan di rumah. Iya, jadi kalau dulu itu dari pertamanya nih Pak, program awalnya, itu kan sebenarnya PSR ini kan bantuan yang diberikan itu bantuan dana hibah ya, hibah permajaan. Itu sebesar 25 juta per hektar. Nah kemudian 25 juta per hektar ini, karena sudah dilakukan berbagai evaluasi nih ya Pak ya, dari segi persyaratannya, yang tadinya 14 tuh Pak, dari hamparannya, yang tadinya 500 hektar. syaratnya dalam satu hamparan tuh 500 hektar, kemudian syarat ada harus menyerahkan KTP, KK, rekening, dan lain-lain seperti itu. Kemudian pemetaan. Kemudian di tahun 2019 itu dirampingkan jadi 8 syarat Pak. 8 syarat ini. Tapi itu dinilai masih memberatkanlah ke petani. Kemudian di tahun 2020 itu perampingan lagi. Jadi hanya 2 syarat, yaitu kaitannya dengan aspek status lahan dan kelembagaan. Nah, dan itu sekaligus menaikkan jumlah subsidinya, atau biayanya, hibahnya yang tadinya 25 juta, jadi 30 juta rupiah per hektar. Karena dulu kalau nggak salah, itu saya ngikuti itu targetnya sih 500 ribu hektar per tahun. Terus berapa ya itu ya? 280 ribu hektar. 280 ribu hektar per tahun sekarang Pak. Sekarang itulah, namanya target terus tetap. Kesapeannya itu kan ini, nggak sesuai ternyata kan terus. Makanya tadi dikurangi tadi, syarat-syaratnya kok berat sekali, begini-begini-begini. Yang terakhir berapa ya ini? Tahun 2020, 180 ribu ya? Iya. 180 ribu Pak, 2020, 2021, 2022. Targetnya itu sebenarnya di tahun 2022 itu, totalnya itu, sampai 2022 itu targetnya totalnya 750 ribu hektar Pak. Tapi kan sekarang di tahun 2020 sampai akhir 2020 itu, sekitar 200 ribu hektar kurang Pak, realisasinya gitu. Jadi memang masih jauh dari target. Itu karena beberapa kendala ya Pak ya? Iya. Karena dulu saya kan terlibat dalam penyediaan bibit itu kan, sudah keluar apanya itu, darahnya terus, tapi bibitnya belum siap. Karena kan dari awal belum menyediakan. Penyediaan bibit ya juga ada beberapa. Kebetulan saya sering ditanya mengenai kendala teknis untuk keberhasilan itu tadi, terutama ini serangan hama oriktes, hanya wawung di daerah ribu yang besar ini, sering saya ditanya ini. Dan itu menjadi masalah real teknis di lapangan, yang sering menjadi masalah. Dan ini sekarang kan sudah buktinya ya, sebagian besar berhasil. Karena yang di Musi Banyu Asin itu, kemudian yang di Rio Bagan Batu itu, sudah mulai panen gitu. Itu sudah berhasil kira-kira itu Mbak. Amin terus. Itu tadi secara umum, syarat-syaratnya apa Mbak? Kalau yang saya tahu dulu kan bantuannya itu, tapi dia harus berkelompok menjadi, apa? KUD, kelompok tani, gapok tan. Itu harus berkelompok, tidak boleh sendiri-sendiri gitu kan. Yang syarat yang lain apa lagi Mbak itu? Kalau yang sekarang kan ada dua Pak syaratnya. Yang pertama itu status lahan. Tadi dalam satu hamparan itu, minimal 50 hektare Pak sekarang. Dan jarang antar kebun itu tidak jauh, lebih jauh dari 10 kilometer Pak. Jarang antar kebunnya gitu. Jadi mungkin itu bisa tidak... Ya, seperti itu. Kemudian untuk kelembagaannya sendiri itu, bisa dia itu dalam bentuk kelompok tani, gapok tan, atau KUD. Minimal itu 20 orang Pak. Atau seluas 50 hektare itu ya. Dan petaninya itu satu kakak itu tidak boleh lebih dari 4 hektare. Itu yang pokok ya. Tapi biar lebih jelas lagi kan, biasanya kan lewat asosiasi petani sawit, ada SIDU, ada Samade, ada SPKS, gitu kan Pak. Nah itu, dan kalau lebih jelas lagi ya, bisa hubungi apa, Dinas Perkebunan Kabupaten setempat kan. Iya, dari PPKS sering ditanya ya Pak, bagaimana untuk cara mendapatkan sosialisasi, ini banyak petani yang antusias, tapi bagaimana cara mendapatkan informasinya, seperti itu. Jadi disarankan mungkin yang bisa dilakukan adalah, bisa nih, misalnya ada kelompok tani, terus usianya itu sudah, tanamannya sudah cukup untuk melakukan replanting, atau 1-2 tahun ke depan akan replanting, bisa mungkin disurati Pak, disebutnya, atau apa untuk melakukan sosialisasi PSR. Jadi persiapannya itu sejak gini, bisa dilakukan oleh kelompok taninya, seperti itu. Jadi untuk persiapan aspek legalitas lahannya, apakah itu koordinat pemetaannya, atau dan lain-lain itu bisa disiapkan lebih dulu, seperti itu. Tapi kan itu kan tidak hanya yang produk tasnya sudah tua, sudah, tapi kalau kebun yang memang menggunakan bibit abal-abal, mau di replanting kan juga bisa. Bisa Pak, kalau di BPD-PKS itu syaratnya untuk penggantian bantanaman itu, untuk usia sampai 2 tahun. Bisa Pak, penggantian bantanaman unggul. Jadi itu kan masih fast, misalnya nih, sudah 2 tahun ternyata, pas dicek ke PPKS, saya nggak pernah jual Pak, ini ke Bapak nih, atau bisa disiapkan itu nih. Nah itu kan masih 2 tahun, masih belum terlalu apa ya Pak ya, belum terlalu, belum menghasilkan, dan belum terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk replanting ya, gitu. Jadi itu bisa penggantian bahan tanaman, seperti itu. Iya, ini tambah jelas supaya masyarakat ini tahu, wih aku petani, kelompok tani ini bisa ngajukan, dapat bantuan. Supaya kan tujuan awalnya itu kan, produktivitas kelapa sawit Indonesia itu meningkat. Karena kan banyak petani, ya nanti udah tua, produk jahatnya turun, nanti diganti malah yang palsu pula, ya kan. Iya, betul. Supaya tetap meningkat, berusaha tinggi, Indonesia tinggi, tetap number one, juara dunia. Oh kira-kira gitu. betul Pak. Jadi, terima kasih Bu Amel, sudah menjawab pertanyaan ini secara jelas, secara singkat, dan mudah dipahami, bagi petani sawit yang pengen dapat bantuan 30 juta per hektare, maksimal 4 hektare. Terima kasih ya Bu Amel, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih.